Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya agar dapat mendownload template jurnal seperti ini jadi ketika diklik template artikel ini akan langsung download nah seperti ini biasanya yang sudah terjadi atau yang biasa dilakukan oleh manager jurnal misalnya disini kalau di klik seperti ini dia akan berbentuk atau membuka file-file dari template itu kemudian baru kita mendownload bagi pemula biasanya akan kesulitan mencari di mana tempat downloadnya gitu ya jadi kadang tidak tahu akhirnya minta request akses edit seperti ini yang banyak dilakukan atau kalau yang sudah tahu barangkali bisa ke file setelah itu save atau download disini download sebagai Microsoft Word seperti ini jadi ini beberapa langkah nah untuk memudahkan itu kita bisa langsung seperti yang dilakukan oleh jurnal penelitikan tambus saya jadi klik template langsung terdownload untuk memudahkan penulis nah bagaimana caranya ini saya contohkan di jurnal edukatif ya di jurnal edukatif ini disini templatenya saudara tapi belum ada link aktifnya jadi di klik masih belum bisa nah langkahnya adalah kita masuk ke Google Drive jadi ini sudah saya masukkan file-nya di Google Drive di upload di Google Drive setelah itu di klik bagian ini kemudian bagikan dulu share share kemudian ini dibuat anyone anyone with the link kemudian disini viewer ya kalau editor baterai saya mengedit dan seterusnya kita pilih yang viewer setelah itu dan tapi biasanya ada juga yang langsung copy link kalau kita langsung copy link kemudian di sematkan bisa seperti ini ya kita coba yang satu metode template kemudian linknya disematkan disini nah seperti ini maka yang terjadi adalah kita refresh ini sudah aktif yang terjadi adalah seperti ini jadi membuka dahulu file yang dituju tadi tidak langsung download jadi ini yang terjadi nah gimana caranya agar bisa seperti yang di jurnal pendidikan tamu saya ini caranya adalah dengan setelah disetting seperti ini kemudian kemudian dan kemudian klik di titik tiga ini setelah itu download nah seperti ini nah jika sudah kita ke sini bagian download ini kemudian file history kemudian ini kita klik kanan kemudian copy link address nah seperti ini nah seperti ini kemudian kita letakkan disini misalnya ini kemudian kita hapus mulai dari nah ini yang ada bagian sini ya maksudnya yang ada dan angka 8 ini sampai ke sini dihapus nah seperti ini nah inilah link yang nanti disematkan di template jadi mulai ini nah ini yang dari sini ke sini ini adalah ID file tadi ya oke di copy semuanya kemudian masukkan ke dalam template tadi nah ini kita ganti dengan yang tadi oke kemudian pantau V kemudian simpan simpan lagi nah itu kita cek di refresh terlebih dahulu nah jika sudah kemudian klik bagian ini otomatis file akan terdownload jadi ini untuk memudahkan penulis dalam mendownload file template yang kita sematkan di website ya jadi tidak perlu menuju ke sini kemudian file beberapa langkah kadang malah keliru ke bagian lainnya terima kasih mudah-mudahan dapat bermanfaat terima kasih sudah memotong w sfimpat terima kasihudes